Intro Menjelang akhir tahun 2018, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menggelar presilis akhir tahun yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung Badan Narkotika Nasional, Cawang, Jakarta Timur. Presilis akhir tahun dipimpin langsung oleh Kepala BNN Komjen Paul Heruwi Narkot. Dari seluruh kasus yang diungkap sepanjang tahun 2018, BNN telah mengidentifikasi sebanyak 83 jaringan sindikat narkoba dibanding dengan tahun sebelumnya yang mencapai 99 jaringan sindikat narkoba. Banyaknya kasus dan jumlah barang bukti yang diungkap merupakan bukti dari kerja keras BNN dan kerjasama yang kuat dengan instansi terkait baik dari TNI Porni dan Beacukai. Kemudian, dalam menyikapi persoalan narkoba yang masih mengancam, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan intres nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi nasional P4GN. Melalui intres tersebut, seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah harus melakukan aksi P4GN yang nantinya akan dilaporkan ke Presiden Republik Indonesia. Peran serta dari Pemda ini supaya mereka memasukkan, sesuai dengan pemerintah, kita punya pemerintah yang hukum impres nomor 6. Impres nomor 6 dari Pembelas, kita memudahkan untuk para gubernur, bupati memasukkan anggarannya untuk semua kegiatan, baik sosialisasi, termasuk juga pemberantasan, juga terutama untuk rehab. Dan kami juga telah bicara dengan Menteri Desa, untuk anggaran desa itu memungkinkan untuk, bukan rehab, tapi untuk melakukan kegiatan-kegiatan P4GN. Ini yang kita harapkan. Jadi semuanya berperan serta dan well tentang bahaya narkoba ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata TV, Salam Triberata. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.